Pemerintah sejumlah tokoh raih penghargaan Indonesia Award 2018. Salah satunya, mantan Bupati Mamuju, Suhardi Duka, yang berhasil mendapatkan apresiasi sebagai tokoh pengabdian masyarakat. Indonesia Awards 2018 sukses digelar pada Kamis malam di Concert Hall MNC Center Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh dan lembaga kementerian pun sukses meraih penghargaan dalam ajang ini. Dengan bangga apresiasi tokoh pengabdian masyarakat diberikan kepada Selamat Bapak Dr. Haji Suhardi Duka. Salah satunya, mantan Bupati Mamuju, Suhardi Duka, yang meraih apresiasi sebagai tokoh pengabdian masyarakat. Selain sukses memimpin Mamuju dalam dua periode, Suhardi Duka mengabdikan dirinya untuk masyarakat Mamuju. Ia membangun jaringan rumah sakit, pertanian, dan pendidikan untuk melayani masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Enyus TV yang bisa memberikan penghargaan kepada saya. Kedepannya, ia berharap dapat lebih banyak membantu masyarakat Mamuju, terutama generasi muda. Saya seorang politisi, tapi juga mengabdi di bidang usaha. Saya berusaha untuk mengabdi tanpa pamrih ya. Tentunya juga adalah panggilan jiwa. Dengan demikian, setiap pengabdian pasti ada nilainya. Indonesia Awards 2018 merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh Enyus terhadap lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih dan Irian Syahwah Yudi, Enyus melaporkan.